Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'adu Sahabat kurga muslim Kembali lagi kita di program Halusat Ada pertanyaan insya Allah ada jawabannya Bersama saya Rujar ini akan teman-teman yang teman-teman semuanya Di 30 menit depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan dengan narasumber kita Yang insya Allah sudah sangat pake dalam kelemonia Namun sebelum saya bacakan pertanyaan demi pertanyaan ya Di segmen yang pertama ini Saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan saya Allah Afiat Dan teman-teman semuanya dimudahkan oleh Allah Dalam segala aktivitas Dalam segala kegiatan Dan jangan sampai lupakan yang namanya ibadah ya teman-teman Kalaupun memang sampai terlewat di jamnya Ketika waktu masuk Yang penting jangan sampai ditinggalkan Ya di segmen yang pertama ini nanti kita akan membahas tentang berkurban ya teman-teman Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam Titi Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini kita hubungi Ustadz Roshid Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz bolehkah berkurban dengan cara arisan mohon pencerahan Ustaz Berkurban ya dengan cara arisan artinya kan ini menghutangi kan gitu Berhutang pada hakikatnya Saja bentuknya ini dalam bentuk arisan gitu kan Masing-masing orang memberikan uang atau dananya Dan digunakan oleh orang yang mendapat giliran untuk mendapatkannya Digunakan untuk kurban kan sederhananya begitu gitu kan Nah boleh gak berarisan untuk berkurban? Boleh saja Boleh saja Tapi dengan catatan Satu catatannya Hendaklah ya orang yang melakukan arisan ini Semuanya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan Untuk membayar cicilannya kan begitu kira-kira ya Untuk membayar nanti setiap datang tagihan untuk Dilunasi giliran pembayaran arisan tersebut Jadi dia punya kemampuan jangan maksakan diri Ya karena kurban ini kan sebenarnya Dia wajib bagi orang yang mampu Itu pendapat para ulama itu wajib bagi orang yang mampu Tapi kalau yang gak punya kemampuan ya gak masalah Bahkan wajib ini pun dikhilapkan oleh para ulama Hatta pun dia mampu Kalau gak dia berkurban ya gak ada masalah Sebagian ulama mengatakan demikian Karena pada sungunya dia adalah sunnah yang sangat Dianjurkan Nah intinya bahwa Kalau memang dilakukan dengan cara Arisan seperti itu silahkan Dengan catatan dia memang mempunyai kemampuan Yang kedua Hendaklah ini diberhitungkan selalu Harga-harga kambing Karena ataupun harga hewan kurban itu kan Hewan kurban tentu setiap tahun itu Kebanyakannya itu naik kan gitu Makanya itu harga yang di Apa namanya Uang yang dikumpulkan untuk arisan itu Harus betul-betul diberhitungkan dari tahun ke tahun Karena nanti takutnya Nanti orang yang mendapat giliran Untuk dia berkurban Dia gak cukup uangnya untuk beli hewan kurban Kan begitu Jadi yang pertama dia punya kemampuan Yang kedua memang harus diperhitungkan Terkait dengan Estimasi harga yang Yang selalu setiap tahunnya berubah Yang ketiga Ketika pelaksanaan kurban Itu harus jelas yang punya siapa Jangan satu ekor kambing nanti rame-rame Gak boleh seperti itu Kalau satu ekor kambingnya cuma satu orang Nama satu orang gitu Ya Kecuali dia satu keluarga Untuk dia dan keluarganya itu boleh Itu soal lain ya Tapi kalau dia sendiri Kalau dia beberapa orang Bukan keluarga dia Orang-orang lain gitu kan Ya Itu tidak boleh Dengan nama Jamaah Kelompok Umpaknya ada lima orang mereka yang mengarisan Atas nama lima orang Hewan sapi ini Apa namanya Hewan kambing ini Gak boleh Karena kambing itu hanya untuk satu orang Ya Kalau sapi bagaimana Minimal dia Maksimalkan tujuh orang Kalau sapi Ah begitu dia Jadi yang tujuh orang boleh Jadi harus tegas Ketika menyembeli kurban itu Atas nama siapa Meskipun tadi kan arisan Dan masing-masing orang kan Pasti dapat giliran kan Untuk mendapatkan Apa namanya ini Uang Yang dia gunakan Untuk kurban Boleh gak ada masalah Masing-masing Tapi umpama kita Taroklah umpamanya kambing Harganya dua juta Kita ada sepuluh orang Berarti masing-masing kita Dua ratus seribu kan Ngasih ke dia Ke giliran dia ini Maka dia yang akan belikan Kambing itu Dan itu atas nama dirinya Bukan atas nama kita Bukan atas nama kita Masing-masing Ya Enggak Atas nama orang yang mendapatkan Giliran untuk Pak arisan itu tadi Siapa umpamanya Si Ahmad Si Ahmad ini yang akan Menyembeli hewan kurban Atas nama dia Gak boleh atas nama yang lain Karena cuma satu ekor kambing Kalau sapi ya boleh semua tadi Yang minimal dia kan tujuh Tujuh orang boleh masuk semua Jadi maksud saya Harus ditegaskan Nama si Pengkurban di hari Hanya itu Jangan Berlebihi dari ketetapan syariat Wallahu ta'ala alam Iya syakran jazakallah khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Teman-teman terkait Berkurban dengan cara arisan ini Mungkin Ada masyarakat kita Yang melakukan ya Nah tadi disampaikan oleh Ustaz Rashid Bahwasannya hal ini Dibolehkan aja teman-teman Namun ada beberapa catatannya Yang pertama tentu Ini harus menjadi Orang-orang Yang mengikuti arisan kurban ini Harus orang-orang yang memiliki kemampuan Kemampuan secara finansial Tentu saja Kemudian juga yang berikutnya Ini catatan yang kedua Harus diperhitungkan Harga hewan kurbannya Karena Apa namanya Ada kemungkinan kan Hewan kurban itu Setiap tahun itu naik ya Jadi memang harus diperhitungkan Dan perkirakan Berapa hewan kurban yang Berapa biaya hewan kurban Di tahun Tahun-tahun yang akan datang Kemudian juga Catatan yang ketiga Adalah Ketika pelaksanaan Hewan kurban tersebut Maka ini harus jelas Atas nama siapa Kalau seandainya ini kambing Maka kambing ini memang untuk Satu orang teman-teman Bukan untuk Lebih dari satu Tidak bisa Cuali tadi sapi ya Yang memang maksimal Untuk 7 orang Itu bisa untuk Nama Dan bukan nama Sebuah komunitas Tapi memang nama Perseorangan Jadi memang jelas Siapa yang berkurban Dan namanya disebutkan Dan yang menjadi Catatan paling penting tadi Adalah bahwa Saatnya Kurban ini untuk Yang mampu teman-teman Kalau memang kita Belum dimampukan Maka kita berdoa Kepada Allah SWT Agar Di tahun-tahun Berikutnya Kita akan dimampukan Dan mungkin teman-teman Kalau memang tidak bisa Melalui jalur arisan Kita bisa dengan Melakukan Jalur Nabung Jadi setiap bulan Mungkin bisa kita Sisihkan 200 ribu Mana tahu cukup Dan Satu Satu tahun Kayaknya kita Udah bisa itu beli Udah bisa ikut Berkurban Kalau 200 ribu Satu bulan Maka di tahun depannya Insya Allah Sudah bisa berkurban Dan semoga kita semua Dimunahkan Untuk ibadah kurban Teman-teman Dan Buat teman-teman Yang belum berkurban Semoga semangat Nabungnya Dan insya Allah Kita segera Bisa berkurban Wallahualam teman-teman Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Pakaian terkena najis Nah apakah Dicuci semuanya Atau yang terkena Najis saja Mohon pencerahannya Ustaz Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!